Halo takers, kembali lagi sama kita di channel Leta Ati Otak Video kali ini kita akan membahas tentang materi biologi tentang jaringan epitel pada hewan Jangan skip video kita ya Intro Sebelumnya teman-teman harus tau dulu nih Apa sih itu jaringan? Jadi jaringan ini adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan juga struktur yang sama Nah jaringan hewan sendiri terbagi ke dalam 4 kelompok Yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan saraf Tetapi pada video kali ini kita hanya akan membahas beberapa penjelasan tentang jaringan epitel Yang terdapat pada hewan mulai dari definisi jaringan epitel, kemudian fungsi epitel, serta jenis epitel pada hewan Yuk langsung saja kita bahas yang pertama Yang pertama adalah definisi epitel pada hewan Nah jaringan epitel ini adalah salah satu dari 4 jenis dasar jaringan hewan Jaringan epitel sendiri ini adalah jaringan yang melapisi permukaan luar organ dan pembuluh darah ke seluruh tubuh Serta permukaan dalam rongga di banyak organ internal Sebagian besar jaringan epitel pada dasarnya adalah sel-sel yang menutupi semua permukaan tubuh Yang terpapar dunia luar dan melapisi bagian luar organ Lapisan epitel ini tidaklah mengandung pembuluh darah Sehingga mereka harus menerima makanan melalui difusi zat dan jaringan ikat yang mendasarinya melalui membran besmen Epitel ini juga membentuk banyak jaringan kelenjar tubuh Dimana semua epitel ini memiliki beberapa fitur struktural dan juga fungsional yang penting Fungsi jaringan epitel pada hewan Berikut ini adalah fungsi epitel yang wajib teman-teman ketahui Yaitu adalah jaringan epitel sebagai pelindung Kemudian sebagai alat sekresi Lalu sebagai alat penerima impuls Kemudian sebagai alat penyaring atau filtrasi Lalu jaringan epitel juga berfungsi sebagai alat absorsi Dan yang terakhir adalah berfungsi sebagai alat respirasi Lantas bagaimana dengan pengelompokan jaringan epitel? Nah pengelompokan jaringan epitel ini terbagi menjadi dua Yaitu berdasarkan jumlah lapisan selnya dan juga berdasarkan bentuk selnya Nah dalam berdasarkan jumlah lapisan selnya ini Jaringan epitel dibagi kembali menjadi jaringan epitel selapis atau sederhana Dan juga jaringan epitel berlapis Namun jika berdasarkan bentuk selnya Jaringan epitel ini dibedakan menjadi Epitel pipih Epitel kubus Dan juga epitel silindris Pembahasan selanjutnya adalah jenis jaringan epitel pada hewan Yang pertama ada epitel pipih selapis Jaringan ini tersusun atas sel-sel dengan bentuk pipih Dan hanya terdapat satu lapis Jaringan ini biasanya terdapat pada pembuluh darah Kemudian pembuluh limfa Dan juga alveoli atau paru-paru Perlu diketahui ya jaringan epitel pipih selapis ini berperan dalam proses difusi oksigen dan juga karbon dioksida Serta sebagai filtrasi darah pada ginjal Jenis yang kedua adalah epitel pipih berlapis Epitel ini tersusun atas beberapa lapis sel-sel pipih Sel-sel epitel pipih ini memiliki sitoplasma yang jernih dan inti sel yang berbentuk bulat Nah jaringan ini biasanya terdapat pada rongga mulut, rongga hidung, dan juga kerongkongan Sesuai dengan jumlah lapisannya yang banyak, jaringan ini berperan sebagai pelindung Misalnya saja terhadap gesekan Yang ketiga ada epitel kubus lapis Jaringan ini tersusun atas lapis sel-sel yang berbentuk kubus Epitel kubus lapis ini diantaranya terdapat pada saluran kelenjar ludah Kemudian kelenjar keringat dan juga saluran pada ginjal Dimana struktur jaringan ini sangatlah sesuai untuk proses absorsi dan juga sekresi Kemudian jenis epitel yang keempat adalah epitel kubus berlapis Seperti namanya jaringan ini tersusun atas beberapa lapis sel-sel yang berbentuk kubus Nah epitel kubus berlapis ini terdapat pada mulut, kemudian kerongkongan, dan juga kelenjar keringat pada kulit Sesuai juga dengan strukturnya, jaringan ini berperan sebagai pelindung dari gesekan Nah jenis epitel yang kelima adalah epitel silindris selapis Sesuai namanya juga, jaringan ini hanyalah tersusun atas sel-sel berbentuk silindris Dan biasanya jaringan ini terdapat di sel-sel goblet Sel goblet sendiri berfungsi dalam menghasilkan lendir atau mucus Yang berperan dalam mempermudah penyerapan makanan ataupun absorpsi Dan biasanya jaringan ini terdapat pada usus halus dan juga saluran pencernaan yang lainnya Oke yang keenam adalah epitel silindris berlapis Jaringan ini tersusun atas lebih dari satu sel lapis yang berbentuk silinder Epitel silindris berlapis terdapat pada saluran kelenjar ludah, kelenjar susu, uretra, dan juga laring Nah jaringan ini sendiri berperan dalam proses sekresi Dan biasanya jaringan ini berada pada lapisan yang paling luar Jenis epitel yang ketujuh adalah epitel silindris semu bersilia Jaringan ini tersusun atas sel-sel yang memiliki inti sel Pada jaringan ini terdapat silia yang berfungsi menggerakkan partikel yang berada di atasnya Misalnya saja kotoran atau debu tidak akan masuk ke dalam paru-paru karena digerakkan oleh silia pada sel-sel saluran pernafasan Nah jaringan ini biasanya terdapat pada saluran pernafasan, rongga hidung, dan juga saluran telur atau tuba falopi Jenis epitel yang kedelapan adalah epitel transisi Jaringan epitel transisi ini terdiri atas berlapis-lapis sel Akan tetapi sel-sel penyusun jaringan ini selalu berubah bentuknya Pada keadaan tegang, sel-sel tersebut akan berbentuk lebih pipih dan juga panjang Adapun pada keadaan normal atau relaksasi, sel-selnya berbentuk bulat dan juga besar Jaringan ini banyak terdapat di kandung kemi, saluran ureter, dan juga ginjal Oke jenis epitel yang terakhir adalah epitel kelenjar Jaringan ini tersusun atas beberapa jaringan epitel yang memiliki peran dalam penyerapan atau absorsi dan menyekresikan senyawa kimia Misalnya saja nih, sel-sel epitel yang terdapat pada rongga atau lumen dari rongga pencernaan memiliki kemampuan untuk menyekresikan mucus Mucus tersebut berfungsi menjaga kelembapan permukaan organ pencernaan Oke otakers, itulah penjelasan singkat tentang jaringan epitel Kemudian fungsi jaringan epitel pada hewan Lalu pengelompokan jaringan epitel dan juga jenis epitel pada hewan Dan jangan lupa teman-teman untuk tetap baca artikelnya dan mainkan quiznya hanya di website kita otak-otak.com Dan kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like-nya ya Kemudian yang belum subscribe, yuk subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya Salam dari Sabang sampai Merauke